Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita melakukan aktivitas dalam satu hari ini Ada baiknya kita lebih dahulu mendengarkan perman Tuhan Sebagai pembimbing rohani kita Kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapak Dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kita semuanya Amin Pirman Tuhan bagi kita hari ini Jumat 12 Mei 2023 Tertulis dalam Kitab Wahyu Tiga ayat yang ke-10 demikian Pirman Tuhan Karena engkau menuruti pirmanku Untuk tekun menantikan aku Maka aku pun akan melindungi engkau Dari hari pencobaan yang akan datang Atas seluruh dunia Untuk mencobai mereka yang diam di bumi Dalam bahasa Batak Demikian perman Tuhan Bapak ibu sedara-sedara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Dalam perjalanan hidup yang kita jalani dan hadapi ini Tuhan tidak pernah berjanji Bahwa langit akan selalu biru Jalan akan selalu rata Bunga akan selalu mekar Lautan tidak bergelombang Tetapi kita yakin bahwa setelah badai ada pelangi Artinya jikalau kita sudah mengikut dia Mengikut Tuhan Apakah kita telah terlepas dari berbagai pergumulan hidup Apakah kita telah terlepas dari namanya penderitaan hidup Apakah kita telah terlepas dari berbagai belenggu-belenggih hidup Ataupun masalah-masalah hidup Tidak Namun dalam setiap hidup yang kita jalani dan hadapi Tuhan berkata Bahwasannya Dia akan selalu menyertai dan melindungi Dan menguatkan kita di sepanjang kehidupan Karena itu jangan pernah menyerah Jangan pernah putus asa Tetapi bangunlah kesetiaan dan ketaatan Untuk tetap menuruti permantuhan Sebagaimana dalam renungan kita di pagi ini Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang kecil Yang terletak di Asia kecil Jika dibandingkan dengan jemaat-jemaat lainnya Yang ada di sekitarnya Bahwa jemaat Philadelphia ini Lah jemaat yang terkecil Sudah kecil Tetapi mereka menghadapi tantangan dan masalah besar Bahkan penganayaan dari yang tidak suka dengan mereka Kekuatan mereka tidak seberapa Bila dilihat dari jumlah mereka yang sangat kecil Tentu mereka akan menyerah Mereka akan berpasrah diri Dalam menghadapi pergumulannya Tetapi hal itu tidak terjadi dalam jemaat ini Bahkan mereka menerima penilaian sangat baik dari Tuhan Dimana Tuhan berkata Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa Namun engkau menuruti permankun Artinya saudaraku Walaupun mereka ini menghadapi Banyak penganayaan Mereka tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus Mereka tidak takut Mereka selalu tabah Dan bertahan bertekun Menuruti permankun Tuhan Bahkan dalam situasi Sesulit apapun Mereka tidak meninggalkan Tuhan Yesus Mereka tetap membangun Persekutuan yang indah Dengan Tuhan Itu makanya Melalui renungan ini Tuhan berfirman kepada mereka Aku akan melindungi engkau Hal ini diniatakan Tuhan kepada mereka Karena mereka tetap menuruti permankun Tuhan Mereka tidak mengambil jalan lain Untuk lari dari Tuhan Mereka bukan mencari kekuatan Kepada sekelilingnya Tetapi mereka bertahan Dan tetap bersender Akan kekuatan Tuhan Saudara-saudaraku Dalam hal ini Bahwa Tuhan menilai mereka Bukan dari kapasitas jumlah Ataupun kekuatan Bahkan kekuasaan Tetapi pada ketaatan Dan kesetiaan mereka Kepada Tuhan Artinya saudaraku Betapa taat Dan setianya mereka Di dalam mengikut Tuhan itu Apapun kesusahan Dan kesulitan Yang mereka hadapi Namun keyakinan Kepercayaan mereka Tetap dinyatakan Dalam tindakan kehidupan Oleh karena itu Bapak ibu saudara-saudaraku Selaku umat Yang telah mengikut Tuhan Yesus Marilah kita tetap setia Dan taat Menuruti Perman Tuhan Seperti jemaat Philadelphia ini Artinya Menuruti Perman Tuhan Berarti kita Menyandarkan diri Kita kepada Tuhan Bagaimanapun Kesulitan Dan Kesusahan Kehidupan Yang kita hadapi Ingatlah Bahwa di dalam Tuhan Ada solusinya Menuruti Perman Tuhan Ingatlah Penyertaannya Akan selalu Menyertai Dan Melindungi kita Dan Penyertaannya Maupun Perlindungannya Bukan hanya Di saat ini Tetapi juga Dalam Kehidupan Keabadian Karena itu Bapak ibu Saudara-saudara Marilah kita Menuruti Perman Tuhan Karena Perman Tuhan Adalah Kebenaran Amin Kita berdoa Terima kasih Allah Bapak di surga Atas sapaan Permanmu Yang kami dengar Di pagi Hari ini Biarlah Melalui Sapaan Permanmu Kami Semakin Taat Dan setia Menuruti Permanmu Itu Karena Permanmu Itu Adalah Kekuatan Adalah Kebenaran Di dalam Kehidupan Kami Terima kasih Bapak di surga Amin Terima kasih